Komodor udara Dewanto mengajak Mayor Gunawan meneruskan perjalanan menuju pangkalan udara Halim. Tak berselang lama, Kolonel Sarwo Edy beserta sejumlah pengawalnya tiba. Para perwira tinggi dan menengah auri yang ada di markas Kops berjalan keluar untuk menyambut kedatangan Kolonel Sarwo Edy. Terima kasih telah menonton! Pertemuan mereka berlangsung dalam suasana yang ceria, tidak seperti pertemuan antara pihak yang menahan dengan pihak yang ditahan. Ketika Kolonel Sarwo Edy mengatakan akan melaporkan perkembangan yang ada di Halim kepada Pangkostrat Mayor General Suharto. Laksda SM Herlambang menawarkan pergi bersama dengan helikopter karena dia akan ke Bogor untuk menghadap Presiden Soekarno. Menurut Laksda SM Herlambang, Pangkostrat Mayor Suharto kemungkinan besar akan ke Bogor juga. Sebab Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI akan memberikan briefing kepada para Panglima Angkatan di Istana Bogor. Tawaran tersebut diterima oleh Kolonel Sarwo Edy. Kemudian datang Mayor C.I. Santoso di Makkops Pangkalan Udara Halim untuk menyusul Kolonel Sarwo Edy. Dia pun ditemui oleh Laksda SM Herlambang dan ditanya apa misinya datang di Halim. Mayor C.I. Santoso pun menjawab untuk menguasai Pangkalan dan memastikan pesawat tidak digunakan untuk pemboman. Kalau demikian, misi Mayor sudah selesai karena di sini tidak ada perintah pemboman, kata Laksda SM Herlambang. Kemudian juga menyarankan agar RPKAD segera ditarik dari Pangkalan Udara Halim. Lewat pukul 12, Kolonel Sarwo Edy disertai Mayor Gunawan dan Mayor C.I. Santoso, serta Laksda Sri Mulyono Herlambang disertai Komodor Dewanto bergegas menuju ke pesawat. Sebelum naik ke pesawat, Kolonel Sarwo Edy terdengar berpesan kepada Mayor C.I. Santoso. Jika sampai pukul 17, dia bersama Mayor Gunawan belum kembali tanpa pemberitahuan. Maka Mayor C.I. Santoso diberi wewenang untuk mengambil tindakan balasan yang dianggap perlu. Kedua perwira Auri itu tidak tersinggung mendengar pesan tersebut karena menyadari pada waktu itu memang belum jelas siapa kawan dan siapa lawan dan apa yang akan terjadi susah untuk diperkirakan. Sesampainya di Bogor atas permintaan Brigjen Sabur, helikopter tidak mendarat di istana, melainkan di pangkalan udara Atang Sanjaya. Dan resimen Cakra Birawal mengirimkan kendaraan untuk menjemput mereka. Pangkostrat Majen Soeharto ternyata belum tiba di istana Bogor. Tetapi Kolonel Sarwo Edy bisa bertemu dengan Presiden Soekarno dan mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah merupakan suatu hal biasa dalam revolusi. Kemudian Presiden Soekarno menulis surat perintah penghentian tembak-menembak yang dititipkan kepada Komodor Dewanto untuk disampaikan kepada Brigjen Suparjo. Kecuali Laks Dasri Mulyono Herlambang yang masih di istana Bogor untuk mengikut kerapat. Ketiga perwira tinggi TNI AU dan AD itu terbang kembali ke pangkalan udara Halim Jakarta dengan menggunakan helikopter yang sama.